Yang menariknya sih sebetulnya dari Pilkada ini, Maria dan Andro, ini selalu atau terlalu mengandalkan kekuatan lokal, karena semua Pilkadanya kan dikerjain nih, jadi misalnya kalau Pilpres kemarin bisa tuh ada subsidi kekuatan antar daerah, tapi kalau Pilkada ini enggak nih, Jakarta misalnya, ya sangat tergantung dengan kekuatan Jakarta, misalnya Rituan Kamil Suswono, itu harus diakui bahwa kekuatan Gerindra, PKS dan lain-lain itulah yang akan bergerak di Jakarta, dan di Jakarta kebetulan pemenangnya PKS, pasti diandalkan, sama PDI Perjuangan juga begitu, dia enggak bisa tuh manggil kekuatan PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk ikut-ikutan bantu Jakarta, karena di sana ribet juga, di Jawa Barat juga ribet sendiri, jadi memang semua kekuatan lokal inilah yang diandalkan, kalau misalnya tadi bicara Jawa Barat, Deddy Mulyadi ada PKS, Gerindra sama PKS, nah ini menariknya waktu 2018, Deddy Mulyadi ini kalah nih sama Saihu, Saihu-nya kan perikat dua, Deddy Mulyadi-nya ketiga, nah ini sekarang gimana nih, tapi waktu itu, itu masih ada tuh bisa subsidi kekuatan, jadi masih dibantuin sama misalnya yang dari Kabupaten Bandung Barat bisa bantuin, Kabupaten Bandung bisa bantuin, nah ini karena bersama-sama, sehingga kekuatan lokal setiap partai politik inilah di uji, mesin partainya di uji, karena enggak bisa dibantuin sama daerah lain, gitu kira-kira. Baik, kita langsung ke Bang Panel Barus, Bang Panel Barus yang terbaru saat ini adalah pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo. Kami tidak tahu apakah ini serius atau jokes ya Bang ya, ketika Presiden Jokowi menyatakan, ada yang datang dan pergi ramai-ramai, ada pula yang mengatakan revisi Undang-Undang Pilkada, menjadi pemantik renggangnya hubungan Jokowi Dodo dan juga Prabowo Subianto, Bang Panel. Ya, saya pikir setiap kekuasaan kan pada akhirnya ada batas waktunya, dan itu sangat dihormati oleh Pak Jokowi, yang sebelumnya juga ramai sekali digosipkan bahwa Pak Jokowi berambisi tiga periode. Faktanya beliau strike di dua periode. Jadi kalau kemudian di 20 Oktober, itu akhir dari kekuasaan Pak Jokowi, saya pikir itu natural saja. Nah, yang kedua, saya mau juga bicara tentang Pilkada Serentak yang akan kita hadapi bersama. Yang pertama tadi, soal Mas Anies, saya agak tertarik sedikit, sedikit saja. Menurut saya Mas Anies ini salah kalkulasi. Tadi Bung Habib sudah kasih penjelasan sistematika cara yang terbuka sebenarnya untuk jalur persorangan yang digunakan AHOK di masa itu, nah itu tidak dikalkulasi Mas Anies, karena mungkin Mas Anies overconfident bahwa partai-partai pasti kasih tiket ke dia, ternyata tidak. Jadi menurut emat saya, Mas Anies dalam kesempatan ini, mohon maaf dia salah kalkulasi. Kalau pada akhirnya Mas Anies di Pilkada Serentak DKI tidak bisa maju, itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang tadi juga disinggung soal Banten ya, saya kasih dua jempol sama teman-teman Kim. Yang kemudian siap bertarung secara fair dengan Ayrin misalnya. Ini langkah ciamik menurut saya. Menurut saya ya. Karena yang tadinya Ayrin mau diakuisisi sama PDI, diakuisisi balik lagi sama Kim. Jadi Kim final di Banten. Saya melihatnya gitu. Karena kalau buat kami di Projo ya, walaupun kami bukan partai politik gitu ya, tapi kenapa kemudian Projo juga serius merespon momen politik Pilkada Serentak ini. Karena buat kami ini penting ya, untuk memastikan keberlanjutan juga kepemimpinan di daerah. Pilkada Serentak ini kan distribusi kekuasaan di daerah. Ada 545 daerah yang mana akan berkontestasi. Kepentingan kami cuma satu untuk Pilkada Serentak ini. Kami ikut merespon, kami intervensi Pilkada Serentak untuk memastikan satu saja. Keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senafas dengan pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Karena ini penting buat kami. Untuk mengakselerasi nanti program-program pemerintah pusat di daerah. Dan kata kunci keberlanjutan itu menjadi dasar kami bergerak gitu ya. Sama halnya dengan Pilpres kemarin. Kenapa kemudian kami mendukung Pak Prabowo Gibran? Karena kami percaya Prabowo Gibran adalah kelanjutan dari kepemimpinan Pak Jokowi. Begitu juga di Pilkada Serentak saya pikir masyarakat di daerah juga butuh yang namanya keberlanjutan. Keberlanjutan apa? Keberlanjutan kebijakan yang pro rakyat. Keberlanjutan pembangunan untuk rakyat. Serta keberlanjutan kepemimpinan. Karena tanpa keberlanjutan ya momen politik Pilkada ini dia akan restart lagi dari nol lagi. Dia akan mulai dari nol lagi gitu loh. Dia akan restart lagi gitu loh. Jadi kami dalam Pilkada Serentak konsernya tadi satu memastikan keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senafa sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Oke ya. Bapak yang boleh sampai di sana dulu Bang. Kita konfirmasi juga. Bang Anda sepakat bahwa suara di bawah ini ingin keberlanjutan kok termasuk di daerah-daerah? Gini Mbak, Mbak, karena saya yang ngomong keberlanjutan harusnya saya yang jawab. Saya konfirmasi dulu. Silahkan. Masuk di bawah. Ada sepakat tidak Bang? Ya dalam proses sejarah itu kan ada continuity and change. Bahwa disitu ada keberlanjutan sekaligus juga ada perubahan. Bahwa yang bagus memang harus dilanjutkan. Tapi yang tidak bagus ya harus diperbaiki. Kita merawat hal-hal yang baik, kita lanjutkan dan kita ganti hal-hal yang buruk untuk diganti dengan yang baru yang lebih baik. Itu prinsip. Kalau yang sekarang Mas Guntur Omli? Ya dari tentu saja Pak Joko ini kan tidak 100% sempurna. Ada hal yang baik harus dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi kalau yang tidak baik ya itu harus diperbaiki. Misalnya sekarang itu aksi-aksi ada represi dari aparat. Itu kan juga harus diperbaiki. Ini kan juga suara dari teman-teman kawan-kawan mahasiswa. Tapi kan Pak Jokowi hari ini sudah menyampaikan agar yang teman-teman yang demo itu yang ditahan, dilepas. Itu seruan yang menurut saya harus dipatuhi oleh seluruh Polsek dan Polres, Polda yang masih menahan, para demonstran ya karena unjuk rasa kemarin harus segera dilepaskan karena sudah ada permintaan dari Pak Jokowi begitu. Oke, tapi kalau tadi yang paling menarik sebenarnya dari pernyataan Bang Panel adalah Anis ini nampaknya salah kalkulasi katanya Bang Sahrin ya. Tapi nanti dijawab ya, usah jeda ya Bang, sesaat lagi.